Intro Siapa yang pengen tahu skill Bilis Syahputra dalam mengolah sekulit bundar? Ya, kita sudah ketahui bersama-sama bahwa Bilis Syahputra begitu hobi dengan sepak bola. Bilis Syahputra juga tergabung dalam klub selewitis FC yang dimana di dalamnya terdapat pemain-pemain sepak bola yang begitu banyak. Dan kebanyakan mereka adalah public figure. Bilis Syahputra memiliki perawakan tubuh yang tinggi kekat, badannya juga bagus dan memiliki skill dalam mengolah sekulit bundar. Di sini kita diperlihatkan dengan skill Bilis Syahputra dimana dia sedang berjuggling bermain bola. Terlihat Bilis Syahputra memakai baju berkotak kanti seperti sedang diendorse. Tapi kita lebih fokus ke permainan bola yang dilakukan oleh Bilis Syahputra. Dengan perawakan yang tubuhnya ini, tinggi besar dan kekar Bilis Syahputra bermain di posisi sayap. Larinya sih juga terbilang kencang loh. Dan skill yang dimiliki Bilis Syahputra ini begitu mudah untuk mengkocek lawannya. Sehingga lawan begitu kesulitan saat dihadapkan satu lawan satu terhadap Bilis. Bilis Syahputra memang memiliki hobi olahraga sepak bola ini sudah dari kecil. Pun beberapa waktu yang lalu Bilis Syahputra juga mempocorkan. Dari curhatannya dia bilang kalau dari kecil memang mempunyai hobi sepak bola dan ciritanya juga ingin masuk tim nasional Indonesia. Tapi mungkin sayang, tandir berkata lain. Sehingga Bilis menjadi artis seperti sekarang. Tapi Bilis Syahputra tidak merupakannya. Sampai setiap ini, Bilis Syahputra masih terus aktif bermain sepak bola. Bersama rekan-rekannya di Celebrities FG. Sering melakukan olahraga untuk kekebalan tubuh, kesehatan, dan berolahraga untuk menjalin silaturahmi. Antara bersama publik figur. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Siapa yang disini kangen dengan Bilis Syahputra? Artis komedian dan juga presenter yang serba bisa ini? Sudah lama tidak terlihat batang hitungnya atau lebih tepatnya beberapa hari terakhir. Di media sosial, banyak banget foto-foto unggahan Bilis Syahputra yang bersama teman-teman dan juga rekan akrabnya. Mereka semua sedang berlibur. Kalau dilihat dari caption dan juga foto-foto di media sosial, kelihatannya Bilis Syahputra ini sedang asik berlibur bersama di sebuah hutan. Dan kayak seperti lagi camping gitu. Bersama teman-temannya, unggahan-unggahan foto yang dilihatkan disini memperlihatkan Bilis Syahputra begitu bahagia. Serang camping, mengelakai tenda, dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti bakar-bakaran bersama, dan juga hiburan-hiburan lainnya yang dilakukan bersama-sama di tengah hutan. Tak terkecuali teman-teman Bilis Syahputra yang begitu asik, yang juga tentunya menikmati suasana yang terjalin keakrapan di antara mereka. Bilis Syahputra dan juga teman-temannya ini, tentunya sedang berada di salah satu hutan yang tentunya ini adalah destinasi wisata. Sedang asik berlibur menikmati suasana setelah penat dalam pekerjaan mereka. Terutama Bilis Syahputra, yang memang akhir-akhir ini atau beberapa lalu, terlihat sangat sibuk bekerja. Banyak kegiatan kegiatan, dari mulai syuting sinetron, dan juga kegiatan-kegiatan keartisan yang lainnya. Sehingga, pun dengan alasan Bilis Syahputra yang berlibur di terhutan sambil camping ini, adalah alasan dia untuk healing, melepas penat, tetap sibuk dengan pekerjaan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Memes tidak diajak ikut Bilis untuk refreshing tersebut ya, untuk healing bersama? Mungkin disini jawabannya, Memes juga sedang sibuk syuting, Memes sedang sibuk dengan program-programnya, Memes sedang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi jadwal mereka untuk healing bersama harus ditunda dulu. Untuk kalian Edison, sabar saja ya, semoga ada waktu yang pas dan tepat antara Bilis Syahputra dan Memes Pameswari, sehingga mereka bisa healing liburan bareng lagi. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe, dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perjalanan hidup, tanpa rasa sakit, kita tidak akan belajar jadi kuat. Tanpa rasa kecewa kita, tidak akan pernah belajar jadi dewasa. Tanpa kehilangan, kita tidak akan pernah belajar arti ikhlas. Perjalanan tidak selalu berjalan mulus, akan berliku-liku, mendaki, menurun, bahkan sesekali terjal. Maka nikmatilah titik demi titik proses yang hadir, agar paham bahwa hidup tidak selalu tentang bahagia. Hidup penuh cobaan. Maka, jadikan sabar dan syukur sebagai pelengkap segala rasa yang ada. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe, dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Siapa yang disini kangen dengan Memes Prameswari? Artis dan juga Sinden, begitu pun penyanyi, yang belakangan ini viral karena ada isu antara dirinya dengan Billy Syahputra memiliki suatu kedekatan. Kabar terbaru kini Memes Prameswari sedang asik menaiki kudanya. Banyak banget foto-foto di media sosial di mana Memes Prameswari yang begitu suka atau juga dengan kudanya, sehingga kuda jinak yang ada di dekat Memes Prameswari memcuri perhatian. Banyak foto-foto di media sosial di mana Memes Prameswari menaiki kuda, bermain bersama kuda, dan juga keasekan-keasekan lainnya di saat Memes Prameswari berkuda. Hal tersebut terjadi kelihatannya di salah satu destinasi wisata yang ada di Indonesia, di mana sepertinya terlihat di Taman Bromo atau Taman Wisata Gunung Semeru atau tempatnya ada di Bromo-nya. Asik banget di mana Memes Prameswari saat berkuda, dia begitu jago dan juga lihai mengendalai kudanya. Karena memang harus kita ketahui sebelumnya Memes Prameswari memiliki hobi berkuda, jadi tidak heran dan juga Memes Prameswari sudah tidak kait lagi saat menunggangi kuda. Dia begitu lancar dan lihai bermain bersama kudanya, berjingkrak-jingkrak di mana kudanya begitu indah. Ada kuda yang berwarna putih, ada juga kudanya yang berwarna coklat. Dari kuda yang dinaiki Memes Prameswari tersebut, muncul pertanyaan dari kita dari para retizen dan penggemar Memes Prameswari pun dengan Bili Syahputra. Kemana kah mereka berdua? Sudah lama tidak kelihatan bersama? Apakah mereka berdua? Bagaimana kalau mereka berdua kembali disatukan dalam konten-konten channel Youtube? Pasti itu sangat begitu asik dan seru. Untuk para penggemar film Memes seluruhnya yang ada di Indonesia, pasti juga menunggu-nunggu kebersamaan mereka lagi. Tentunya harus kita tunggu ya. Tentunya juga semoga ada kabar gembira, di mana mereka berdua kembali kolab bersama.